Terima kasih. Terima kasih. Kita urus nanti persyaratannya dari dokter spesialis di HAT. Jadi nanti anggota-anggota kita, nanti kita daftarkan, kita ikuti proses. Prosesnya seperti dirunya. Prosesnya seperti dirunya. Itu apa? Ya terganggu. Ya C, urus sepeda motor. Kalau A untuk mobil, kau boleh juga kalau kau sudah bisa bawa mobil, kita urus nanti surat dari THT, baru kita datang praga, boleh. Kan terketemu langsung, kan saya juga ngomong, kan bapak yang ngomong, nanti foto sama bapak ini biar ingat, kan bapak yang bilang kami boleh gitu, kan tidak selamanya saya tampingi. Dari THT, tapi kalau orang dunia lengkap, dia tetap AC, normal seperti dia. Cuma kalau dia pendengarannya tidak bagi, dia harus disertakan surat keterangan dari dokter spesialis terkait atau kekurangan ini. Misalnya kalau pendengarannya tidak cukup, dia mendapatkan surat keterangan dari dokter spesialis terkait atau kekurangan ini. Langkirkan dari situ, tidak akan ada yang mengolah. Tidak akan ada yang mengolah, tapi prosesnya diserti. Karena kan sini kan dia dapat yang diserti. Beda dengan yang lain juga. Ini kerja, gocek atau apa? Gocek atau apa, dok? Ya, grep dan gocek. Ini grep. Ya, ini grep. Ini gocek. Abang dan kawan-kawan yang menaruh guni ke pos lantai sini apa pertuduan, Pak? Jadi sebenarnya baru dua minggu saya bertemu dengan mereka waktu bagi takjil di depan kantor dan di kota. Jadi mereka sampaikanlah geluhannya terkait, sulitnya mereka untuk mengakses, mengurus SIF. Bahkan mereka sampaikan terpaksa harus melakukan pengurusan secara ilegal, pakai tembak, dan lain-lain. Nah, saya pikir ini tidak boleh dibiarkan. Makanya saya berkomunikasi dengan kata-kata lantas untuk menyampaikan ini secara langsung. Geluhan mereka, ketika mereka berbendaraan, mereka sering mengalami kejadian-kejadian yang tidak baik di dalam lapangan. Itulah sebenarnya yang dibuat kita, agar terbuka bahwa ternyata mereka juga punya hak yang sama untuk mengurusin dengan kita. Nah, itulah yang kita dengar tadi, dari Kalibya. Hasilnya seperti apa, Pak? Ya, kita sama-sama dengar tadi bahwa sebenarnya salah satu mungkin persyaratan yang membuat berbeda dengan orang yang bisa mendengar adalah bahwa mereka membutuhkan surat dari THT. Nah, itu nantinya juga akan kita koordinasi dengan perhimpunan dokter spesialis THT, bahwa ini fakta-fakta yang terjadi dalam lapangan. Jadi kita butuh pertumbangan dari mereka, termasuk tugas luar biaya, kan? Sangat mahal tadi, dan mereka tidak sama. Jadi memang akan ada rangkaian-rangkaian pertumbuhan yang kita coba dengan asosiasi dengan organisasi lain, agar ini menjadi perhatian kita. Tadi kan mereka sampaikan juga ada tindakan terpuji, tidak terpuji, oknus polisi yang mereka dipilih. Seperti apa tindakan itu? Tindakan yang tidak dipilih? Ya, dan ternyata Pak Kanin juga bahkan mengekspresikan bahwa itu bukan tindakan yang tidak terpilih. Dan dia sudah berganti tadi. Maka di dalam akal mereka, itu akan disampaikan. Apa yang disampaikan oleh Gerkatin hari ini akan menjadi masukan yang disampaikan pada saat akal, agar itu jangan lagi sampai terjadi lapangan. Dan bila mana masih tetap terjadi, ya mereka juga disampaikan untuk melaporkan kepada topang. Bahkan kita nanti secara organisasi berkasi-berkasi, pakai agar video rekaman dan yang lain, agar kita semua tahu kalau masih ada praktik-praktik seperti itu. Memang diakui tadi, itu kejadian-kejadian yang sewaktu belum ada media-media sekarang ini. Handphone dan yang lain mungkin belum. Dan rencana kita ke depan, ini akan kita urus secara kolektif. Jadi nanti dihimpun dulu, kita jelasin sosialisasi begini, termasuk juga fakta dari mereka. Karena ternyata banyak juga kesulitan mereka di dalam memahami soal-soal yang mungkin akan ditanyakan. Nah kita tanya tadi sama Pak Kani, apa kira-kira spesifikasi nanti dites yang sifatnya online? Jelasin aja Bang, soal untang-untang 22 tahun 1999, untang lalu 20 tahun. Maka itu juga akan menjadi pekerjaan kita nanti. Kita harus buat pelatihan-pelatihan ini, sehingga mereka paham kira-kira apa soal yang akan kita nanti. Pak Lompok, mereka ini ada berapa jumlah? Gerkatin yang gerakan untuk kesejahteraan Tunarumu Indonesia Medan, data mereka itu ada 200. dikati mereka. Karena juga ada organisasi-organisasi sejenis, kalau jumlah anggota secara dulu, mungkin sampai 500 katanya di Kota Medan. Dan itu semua pengguna kembaraan bermotor. Nah artinya bisa sampai 500 orang juga yang harus kita uruskan secara kolektif, kerjasamalah dengan kita seluruh. Pertanyaan selama ini memang dipersulit mereka? Ya ketika datang ke... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!